selamat menikmati dan sore itu setelah terjadi kebakaran lahan di lokasi ini dan pihak BPBD bersama dengan pihak terkait seperti TNI, kemudian anggota kepolisian juga dan serta petugas pemadam kebakaran swasta telah berusaha untuk memadamkan kebakaran di lokasi ini dan mungkin bisa lihat di belakang saya dan sekolah saya ini merupakan bekas area yang terbakar dan untuk saat ini sendiri beruntung sudah berhasil, api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan sehingga area ini sudah aman dan tidak ada titik api yang terlihat di lokasi ini hanya memang masih terlihat kepulauan-kepulauan asap di lokasi ini sendiri dan untuk kebakaran lahan di sini terjadi di lokasi ini sudah terjadi sejak kemarin itu berarti hari Jumat pada 19 Juli 2019 hingga pukul 9 sempat padam pada malam hari sempat api sudah beresinakan namun pagi hari tadi ada pada informasi dari BPBD bahwa api kembali hidup di lokasi ini dan sudah dilakukan pemadaman dan sampai tadi terakhir pada pukul 3 sore tadi sudah berhasil dijinakan semua dan bagilah suasana dibun di layar hp anda mungkin sudah terlihat ya inilah merupakan lahan yang terbakar di wilayah jalan perdana kota Pontianak memang sudah tidak terlihat api namun kepulauan asap masih terlihat di beberapa titik di lokasi ini sendiri dan untuk luas wilayah yang terbakar di lokasi ini sendiri sekurang lebih tadi pihak BPBD menyebutkan kurang lebih 1 hektare di lokasi ini lahan yang terbakar dan ini merupakan lokasi bisa dikatakan lokasi kedua dalam minggu ini yang telah terjadi kebakaran lahan di kota Pontianak setelah sebelumnya kebakaran lahan terjadi di wilayah kecamatan Pontianak utara kota Pontianak Pak untuk sampai saat ini Pak ada di wilayah kota Pontianak sendiri Pak sudah di tangan BPBD itu ada berapa hektare Pak kisaran lahan yang memang sudah terbakar yang sudah terbakar yang terjadi kemarin di daerah siantan tengah di parwasal di sekitarnya itu kurang lebih itu hampir 2 hektare lah gitu yang kedua yang terjadi di daerah perdana dalam ini yang terjadi kemarin sampai saat ini sudah cukup kondusif berarti kurang lebih dengan hari ini sudah 3 hektare Pak ya? 3 hektare lebih gitu dalam berapa hari ini Pak? ini untuk di perdana ini di 3 hari selama hari ini 3 hari Pak untuk kendali di lapangan seperti apa Pak untuk di pemadaman di lokasi ini Pak? Alhamdulillah karena kita selama ini kan kesulitan air tapi Alhamdulillah untuk ke depan hari ini pas kebetulan banyak air mungkin kalau 2 minggu lagi mungkin kita tidak dapat air ini terima kasih terima kasih tu Terima kasih.